Saudara selebgram Candrika Cika bersama dengan 5 tersangka narkoba lainnya dibawa ke Badan Narkotika Nasional BNN. Kenam tersangka akan dilakukan asesmen. Pengiriman Cika bersama 5 tersangka lainnya ke kantor BNN dilakukan setelah menerima permohonan rehabilitasi dari keluarga kenam tersangka. Kenamnya dibawa untuk menjalani asesmen terkait dengan pengajuan rehabilitasi yang telah diajukan pihak keluarga. Sebelumnya Cika dan 5 teman lainnya ditangkap polisi saat pesta narkoba di sebuah hotel. Polisi menyebut Cika sudah mengkonsumsi narkoba selama setahun belakangan. Hasil penyidikan kita bahwa kenam tersangka itu tidak ada indikasi berkaitan dengan jaringan. Jadi masih kategorinya pencandu atau pengguna narkotika. Jadi selanjutnya karena sudah ada permohonan berkaitan dengan permohonan rehabilitasi. Jadi kita sudah tersurat juga kepada pihak BNNK untuk dilakukan asesmen terlebih dahulu ya. Untuk dilakukan asesmen terlebih dahulu oleh tim asesmen terpadu. Jadi ada tim asesmen terpadu di bawah naungan BNNK Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton!